Polrestabe Surabaya mengamankan 26 remaja yang diduka anggota gangster. Penangkapan ini merupakan patroli gabungan dari Forkopimda Surabaya pada Sabtu 3 Desember dan Minggu 4 Desember lalu. Kaset reskrim Polrestabe Surabaya AKBP Mirzao Maulana mengatakan, Dari 26 remaja tersebut, 3 diantaranya terindikasi melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam. Ketiga remaja itu antara lain berinisial R warga Surabaya dan M serta F warga Madura. Yang menyampaikan bahwa 23 remaja lainnya saat ini masih dalam pendalaman penyelidikan. Saat ini kata Mirzao pihaknya masih terus melakukan patroli guna memberantas teror gangster di kotas. Saat ini kata Mirzao pihaknya masih terus melakukan patroli guna memberantas teror gangster di kota Surabaya. Saat ditanya soal keterlibatan gangster para remaja yang ditangkap tersebut, Mirzao mengungkap bahwa lebih tepat disebut sebagai perusuh bersenjata tajam. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa dua buah senjata tajam pisau dan belati dari tangan pelaku. Terima kasih telah menonton!